ya di sini gua mau review Astrea Grand tahun 92 setelah restorasi dua restorasi enggak full cuman bagian part yang penting aja yang gua ganti rangka belakang kropos di sini gua atasnya di dempul terus bagian bawahnya dikasih plat gear depan belakang sama rantai satu set juga ganti rumah kopling ganda ganti aki sama kiprok juga ganti rantai starter udah kaku juga ganti dinamo stater udah haus itu juga sekalian ganti saklar kanan kiri ganti termasuk handle rem footstep belakang sama dudukannya juga ganti shockbacker belakang ganti sebelumnya juga udah mati jarum indikator bensin ganti sebelumnya juga patah ini juga beli online kepanjangan terus dipotong ini hasil restorasi sebagian aja cuman restorasi enggak full sayap kanan kiri gua pakai merek Queen sebelumnya enggak pakai sayap tambahan gua pakai keranjang tengah gua pasang tutup rantai juga smartboard belakang juga beli lagi karena sebelumnya patah karet intip tutup rantai jok tambahan pakai keranjang jepit depan lisban ini kalau masangnya sekedar pasang bakalan berkelombang kayak begitu sebelumnya pakai kenal pot suprafit terus gue ganti pakai punya Astrea Grand lampu belakang hancur gue ganti sama lampu sabit dudukan belak nomor juga karet behel lampu depan gue ganti tapi gue ganti lagi pakai daymaker karena kurang terang ini hasil daymaker bisa lampu dekat lampu jauh lampu dekat kuning lampu jauhnya putih cuman kalau pakai daymaker arus listrik wajib ganti dari AC ke DC biar arus listriknya langsung ngambil ke aki daymaker nya juga awet lumayan terang daripada pakai lampu standar ini tes ketika di jalan gelap lampu dekatnya seperti ini ini lampu jauhnya Hai sebelumnya Mika lampu sen belum ganti ganti lampu LED lampu senja lampu senja depan belakang kecil tipe tes puluh Mika nya juga ganti lampu stop juga ganti LED tapi bukan strobo pasang hazard juga Hai karena ini udah ganti LED semua flasher juga ganti cr7 karena kalau pakai flasher standar nggak mau kedip flasher cr7 juga bisa setting kedipnya bisa kedip cepet bisa kedip lambat karet speedometer kabel speedometer kabel rem Bos arm kabel remnya juga kropos sampai bolong ini tiga kalinya ganti kajak spion ini pakai kajak spion ori cepet spakbor belakang ganti chrome bahannya besi kayu tatakan keranjang cepet spakbor depan baut bos sayap tambahan mata kucing spakbor depan itu disolder biar bisa rapet Hai panel speedometer juga ganti karena sebelumnya kurang terang dan terlalu gelap jarum speedometer ganti karena tadi patah Hai persneling operan gigi pakai merek Nui footstep juga pakai merek Nui dua-duanya pakai punya Honda Wave Thailand mehal belakang pakai rak jepit karet injekan rem belakang ini gua sepulnya rubah jadi full wave sama digulung ulang pasang voltmeter juga tadi kan pakai lampu T10 gel sekarang ganti lagi pakai lampu T10 T15 kan bus 45 titik super brick clip bumper universal 7 cm ini hasilnya setelah ganti lampu LED yang lebih kerang ini clip bumper gua pakai supaya batok nggak geter ada dua lampu super brick buat lampu speedometer lampu sabitnya juga pakai super brick ini datang Ya segini aja review restorasi modifikasi Astrea Grand Dan nanti lanjut ada part 2